Intro Ribuan guru honorer di Magetan, Jawa Timur terancam tidak dapat ikut sertifikasi untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara atau PNS. Pasalnya, 1.759 guru honorer ini belum kantongi surat keputusan Bupati Magetan, padahal SK Bupati adalah syarat mutlak untuk dapat ikut sertifikasi. Terungkap di sela-sela halal bihalal bertempat di Gormageti, ada 1.769 guru honorer non-K2, ditambah 432 guru honorer masuk kategori khusus atau sudah K2, belum mengantongi SK Bupati Magetan Sumantri. Total guru honorer di Magetan ada 2.201. Upaya Toi Pratianto sebagai Ketua PGRI Jawa Timur meminta penjelasan kepada Bupati, mengapa mereka bisa mengajar tanpa SK. Kami akan perjuangkan ribuan guru honorer tersebut untuk mendapatkan hak-haknya, karena SK Bupati merupakan syarat mutlak untuk sertifikasi dan legalitas mereka sebagai hak. Begitu, oh, ini, 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 ini. SK itu pentingnya untuk sertifikasi, kesan sertifikasi itu harus SK Bupati, kalau bukan bisa buatin, gak bisa. Ada berapa yang non-K2, Pak? Non-K2 ini ada 1.759. Bupati Magetan Sumantri menyampaikan permasalahan selama ini, mengapa mereka belum mengantongi SK Bupati, berikut penjelasan Sumantri. Jadi, aturan khusus ada, makanya tadi Pak Bantoye akan berupaya untuk berubah regulasi, tentunya kita berjuang ketika pusat. Jangan ada larangan Bupati merupakan SK. Sekarang ada larangan, Mbak, ya. Makanya kita berupaya nanti keperjuang Kementerian Pendidikan untuk berubah regulasi itu. Yang dulunya Bupati boleh mengelarakan SK, di larangan sekarang akan boleh lagi. Begitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan lupa. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.